Intro Hmm ini Chrisnya Ini kayaknya mirip sama Chris yang mau ngeliat di internet deh Eh, jangan, jangan, jangan Halo, Paji Lu mau kemana bawa-bawa Chris? Mau ke rumahnya sopian Aduh, antoni gue harus naim Sini tuh Chrisnya Paji mau ngapain sih gue mau berantem sama si Naim Kaga, gue mau berantem sama si Naim Mau ngapain? Iya mau berantem sama si Naim Sini, sini, sini Sini, kaga Ngapain mau berantem buat pegang-pegang beginian Pakai berantem ntar ada setan kesabet lagi orang Udah, 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 gak usah naik, naik, naik Arian kayak masih kuat aja ngayu, kenangin gue jatuh Dulu boleh Kepa gak boleh Oke, sekarang gue masih boleh Oke, coba tes Lu berani mau gue Wah, enggak Gak kagak Eh, 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 arah Bih Eeee, diam lo Eh, gue ga ada urusan sama lo Eh, rumah, turun lo Turun Siapa tanggup? disini lo orang udah turun lo nantain gue ya kenapa si Surti duduk anak gue ini sama tasnya si Surti enak aja lo ngomong si Uyu yang ngenuduh tas barunya si Surti dari nyolong katanya enak aja lo ngomong si Uyu kaga pernah ngomong begitu Surti sendiri yang ngomong berarti Surti bohong si Uyu yang bohong Surti ya bohong Uyoy udah 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 pada tua malu ngapain sih bercanda aja bercanda bercanda udah 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 berantem di tengah-tengah ah emang kalo gue berantem di tengah-tengah kenapa? panas oh iya sini pinci gue dah aduh aduh ini tas baru dari papa dari dasar orang ngeri punya tas baru jadi begitu ceritanya bener lo gimana? itu mau cuman salah paham be wah maksud lo apaan? salah paham? mendingan mbak be tanya aja sama si Daddy itu anak beli tas buat bininya dimana biar jelas yaudah ntar gue tanya sama si Tan Jodin Haji udah kelar kan nih? ojak mau kurang mumpah sopan dulu eh jangan antar gue pulang dulu lah terus gue gimana? jalan kaki dong lah jalan kaki dong dan ya dia pulang diantar lah enak aja lo emang gue jelangkung pake elm ya? eh emang suka ganti baju Al besok kan bajunya dipake lagi bajunya ganti aja sama besok udah asem Assalamualaikum Waalaikumsalam udah kong berantun sama mongkong naimeh udah di videoin gak biar viral? eh itu gimana Be? gimana apanya? itu tasnya Mbak Suti barang curian atau bukan? bukan masa? ya Allah Be gak percayaan amat sih sama anak bukan gak percaya ya justru gue belain loh gimana lo? ah Be tas itu Endin beli emang tas itu mirip tas yang mahal Be nah Endin belinya ditukang tas yang kawe harganya juga murah bener lo? bukan tas colongan beneran berani sumpah lo? sumpah cuy aku tuh masih merian badannya demam mata kunang-kunang kepala kelienan kamu jangan percaya sama Purnomo dia itu tukang hasut persis apa yang dikatakan Kang Tisna mas Pur itu mau mengandu domba kita ya itu punten-punten ini mah ya mas John T jangan marah atuh adu domba itu cuma istilah bukan domba T bukan kita kita makan manusia atuh iya aku juga tau masa? kok masa? aku gini-gini rang yang satu tau dulu waktu SD cuma muridnya dua yang satu sering ules jadi aku tinggal sendiri oh iya cuy makanan aku mana cuy punten-punten ini mah mas John kan saya sudah bilang saya teh gak punya uang belum dapet penumpang aku tambah meriang dengernya tuh aduh yudah aku beli perlapar aja yuk ngapain? ya makan dong masa mau mancing di sana alhamdulillah ayo atuh cuy tolong ambilin jaket dulu cuy lemes gak kuat ngambil eh celanganya juga cuy takut dong aku masuk angin di dalam apa cuy? mau aku beli perlapar lagi ngapain ke dokter? tapi tadi sakit tadi anu apa udah mendingan alhamdulillah udah minum obat warung ini mau makan dulu baru minum obat pantesan udah seger sekarang ya? alhamdulillah eh pacun tapi hati-hati loh jaga kesehatan banyak orang nih lagi seger-segernya sehat-sehat tiba-tiba sakit terus meninggal amit amit jangan ngomong begitu dong menyumpahin itu namanya gak menyumpahin cuma ngingetin jaga kesehatan seremah assalamualaikum walaikumsalam mau ambil mobil ya bi? enggak abi mau duduk ini tadi abi ditelepon terus janjian ketemuan sama faldo faldo? menggunakan abi terus mempunyai anak-anak oh yang anaknya umpah usan? iya jadi dia itu di PHK terus dia pengen jadi driver gelobak minta tolong sama abi ada gak channel supaya dapetin mobil yang gak pake DP ih gimana sih lama gak ada kabar lebaran juga gak ngucapin apa-apa tiba-tiba telepon minta tolong saudara jauh kalo tiba-tiba ngabarin suka kayak gitu tuh bi nelpon cuman kalo ada maunya doang seling banget sih iya udah gak apa-apa kalo kita bisa bantu ya kita bantu nabi mikir nih mi gimana kalo kita kasih mobilnya yang dari om Farhan ke faldo aja ih gimana sih kirain udah kesana jangan abi kita kan juga butuh emangnya abi belum ke rumahnya om Farhan? belum ya ampun bi kirain udah kesana lama amat sih mikirnya bi kita ini juga perlu jangan mikirin orang lain dong iya iya besok abi kesana nah hari ini aja bi ngambil mobilnya bi umi kenapa bi bang 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 abis di rumah pak bang bang abis diskusi soal urunan warga buat mas bawa sama bu jubaedah bang ojak udah tau? udah pak tapi ojak mohon maaf banget ya pak ojak belum bisa ikut urunan oh gak apa-apa bang ojak makanya yang saya ajak diskusi itu pak bang bang yang secara finansial udah berkecukupan dan mapan nah bukan bang ojak yang saya ajak diskusi paham lah saya ini ga dijak masuk pak ayo iya masuk masuk ayo motornya kenapa pak gak apa-apa dong iya bang ojak iya bang ojak iya bang ojak Jadi ceritanya gimana? Jadi Jono itu dititipin pak sama yang nemuin ini keris. Cuman bukan dikasih ke saya sama Jono, malah ditawarin ke temennya. Masa? Laku. Dia bilang sih enggak pak. Emang bapak tau dari mana kalau keris ini harganya sampai 20 juta pak? Bunga? Bunga jual beli keris. Bukan, Bunga lihat di telepisi. Terus dia juga sempat ngecek di internet. Eh kalau gitu saya panggilin Bunga dulu deh. Bunga, Bunga. Bunga jual mau minum. Mau pak. Bukan ibu enggak ngedukung sayang? Ibu ngedukung kalau Karina itu nyelesain dulu dan fokus sama sidangnya. Ya iya sih bu. Tapi kan kasihan Kak Karin kalau ngerasa enggak didukung sama keputusan yang dia ambil. Oh juga belum tentu keterima sekarang kerjaannya. Siapa tau keterimanya nanti pas kakak udah selesai sidang. Jadi pas, ya kan? Iya sih. Di luar ada Bang Ojak mau nanyain soal Kris. Sabernya. Oh iya pak. Eh iya bu. Tolong bikinin kopi dua. Eh gak usah. Bunga dong kopi ku tadi. Eh kopinya buat bapak sama Bang Ojak bukan buat kamu. Ger banget. Ini kerisnya. Ini kayaknya mirip sama keris yang Bunga liat di internet deh. Bentar. Bunga cek dulu. Kan belum dibuka. Makan mirip. Tuh liat deh. Iya kan? Iya pak sama persis. Cuman masalahnya pak ada keris yang harganya ke 20 juta pak. Alhamdulillah. Nah kalau memang bener ini keris antik. Berarti ini rezekinya Bang Ojak. Alhamdulillah pak bukan rezeki saya rezeki ini si boy pak. Oh iya. Eh Bang Ojak cepetan kabarin itu yang koleksi keris antiknya. Tawarin. Iya ntar Bang Ojak tawarin bener-bener laku. Kalau keris ini bener-bener laku terjual. Berarti Bang Ojak udah punya rejeki buat ikut patungan. Jangan lupa Bang Ojak. Sama tetangga kita yang sedang sakit parah. Ibu Jubaidah. Iya pak insya Allah pak. Amin. Jangan lupa like. 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 Terima kasih.